Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Melanjutkan materi tentang permintaan penawaran Sesuai janji saya Di video ini saya akan jelaskan Bagaimana cara menggambar kurva Kita kenali bentuk kurva permintaan dan penawaran itu Berdasarkan kondisi sebagai berikut Kurva permintaan itu mempunyai sumbu Baik penawaran juga sama ya Mempunyai sumbu datar horizontal Dan sumbu vertikal Sumbu tegak Sumbu datarnya itu untuk mencatat satuan kuantite atau jumlah Sementara sumbu tegak atau vertikalnya adalah Untuk menentukan besaran atau satuan harga atau price Notasinya untuk yang kuantite itu adalah key Kemudian yang vertikal yang tegak itu adalah P Jadi mewakili price Yang ini mewakili kuantite Nah kita lihat bahwa fungsi permintaan itu Bentuknya bisa dalam bentuk fungsi harga Bisa dalam bentuk fungsi jumlah Jadi ini fungsi harga permintaan Ini jumlah permintaan Sama dengan disini Jadi kita lihat perbedaannya hanya pada nilai dari B B ini kalau di matematika biasa dikenal dengan gradien Kalau di ekonomi dikenal dengan slope Ini yang menunjukkan posisi kemiringan kurva Jadi kalau minus itu miringnya ke kiri Kalau plus miringnya ke kanan Jadi ke kanan itu begini Kalau ke kiri begini Nah kemudian makna dari tanda minus ini Apabila B nya itu minus Itu berarti hubungan antara price harga Dengan kuantite itu berbanding terbalik Nah ini sesuai dengan hukum permintaan Jika harga naik permintaan turun Jika harga turun permintaan naik Ya sebaliknya kalau positif Ini antara price dengan kuantite itu berbanding lurus atau searah Jadi kalau harganya naik Yang ditawarkan juga akan naik Demikian juga sebaliknya Baik kita langsung ke contoh saja ya Langsung ke contoh Ini saya sudah siapkan Milimeter blok ya Kalau di kertas itu namanya milimeter blok Ini untuk memudahkan kita Dalam menggambar kurva saja ya Ada contoh seperti ini Jadi fungsi permintaan dinyatakan Fungsi harga price adalah 200 min 2 ki Ini ciri-ciri B min ini adalah permintaan Nah ini price-nya yang sisi tegak Sisi datarnya adalah kuantite Sekarang bagaimana cara menggambar kurva Untuk bisa menggambar kurva Maka terlebih dahulu kita harus mencari koordinatite Caranya mudah Pertama kita nolkan saja nilai P Jadi kalau ini P 0 Kalau P nya ini dikasih nilai 0 Ki nya berapa Artinya kan begini 0 sama dengan 200 dikurangi berapa Ya 200 kurangi 200 Yang begitu kan Nah karena 200 dikurangi 200 Itu bisa 0 Di sini masih ki 2 kali berapa supaya menjadi 200 Kali 100 Kan gitu Atau kalau mau dibalik cepat juga boleh Minduaki pindah ke sini kan jadi 2 ki 2 ki sama dengan 200 200 bagi 2 berapa 100 sama saja Itu perkalian matematika dasar ya Kelas SMP ya Harusnya bisa Nah koordinatitiknya ki koma P Bukan P ki loh ya Jangan terbalik Ki koma P Sehingga diperoleh 100 koma 0 Ya 100 koma 0 Ya 100 nya disini lah ya 100 100 koma 0 Berikutnya Sekarang gantian yang kita nolkan ki nya Kalau ki kita nolkan berapa nilai P Coba 2 kali 0 berapa 0 kan Oh berarti P nya 200 Diperoleh koordinatitik seperti ini 0 koma 200 Maka kira-kira ada disini lah Sekarang kita gambar kurvanya Miring dari kiri atas ke kanan bawah ya Kita tarik garis Nah ini adalah jadi kurva bermintaan Nah sekarang kita akan membuktikan Apa benar sih Kalau harga naik itu jumlah diminta turun Dan harga turun jumlah diminta naik Kita umpamakan disini Pricenya misalnya turun menjadi 100 Kalau ini menjadi 100 100 saya pindah ke sini kan menjadi Min 200 min 100 berapa 100 Min 2 ki pindah menjadi 2 ki 2 ki sama dengan 100 Ki nya berapa Berarti ki nya kan 50 Maka diperoleh koordinat 50 koma 100 Jadi kalau misalnya harganya katakan 100 disini Otomatis jumlah yang diminta menjadi 50 Ya turun kan Kalau harganya gratis 0 Yang diminta 200 Kalau harganya 100 Ya saya ulangi ya Kalau harganya Kalau misalnya harganya 100 kebalik tadi ya Kalau harganya 100 Tidak ada yang diminta 0 Terlalu mahal Tapi kalau harganya turun menjadi 100 Yang diminta 50 Coba saya turunin lagi Contoh ya Saya turunin lagi dari 100 Menjadi 40 Misalnya Berapa Kalau ini 40 40 sama dengan 200 Min 2 ki Pindah 2 ki adalah 200 Min 40 Atau 2 ki adalah 160 Berarti berapa ki 80 Ya kan Maka diperlukan Koordinat titik 80,40 Di price nya 40 0 Misalnya kita hitung ya 1,2,3,4 Yang disini ya Disini 40 Maka yang diminta akan menjadi 80 Ini adalah bentuk kurva permintaan ya Dari fungsi harga Kalau misalnya fungsinya fungsi jumlah sama saja ya Tekniknya seperti ini Kita buat aja Tabel kotaan sederhana semacam ini Kita nolkan Variable P dan Ki secara bergantian Kita coba sekarang Kurva penawaran Misalnya saya punya Kurva penawaran Semacam ini fungsinya Fungsinya yang tadi Saya ubah Disini menjadi plus Berarti kan menjadi penawaran Sekarang kita ubah Kalau P nya 0 Sama ya Kalau P nya 0 Berapa Ki nya Disini 100 Harus min Tapi Supaya ini menjadi 0 Kan 200 Min 200 Berarti disini harus Min 100 Min 100 Kalau di 2 kan Min 200 Maka disini menjadi Min 100 Koordinat titiknya ini Jadi Anggap aja disini Oh disini ya Minus ya Disisi kiri ya Minus 100 Ini Kemudian Yang kedua Saya nolkan Ki nya Kalau ini saya nolkan Berarti P nya berapa Sama dengan yang tadi 200 Kira-kira disini Ya Karena disini Koordinatnya sekian Kurvanya Dari sini Kesini Naik dari kiri Atas Eh kiri bawah Ke kanan Atas Ya naik Ini kurva Penawaran Kita coba Harganya turun Menjadi 100 Kalau harganya Turun menjadi 100 Maka disini Menjadi Min 50 Tinggal masukkan Dia 100 Kesini Nanti Kin nya ketemu Koordinat titiknya Menjadi Min 50 Komah 100 Jadi Kalau harganya Diturunkan Dari sekian Menjadi 100 Disini ya Maka Jumlah yang ditawarkan Akan berkurang Dari sekian Menjadi sekian Tapi gak ada yang minus ya Ini hanya contoh Secara matematis Saja Karena nanti Kurva permintaan Ataupun penawaran Itu sebenarnya Bekerjanya di Kuadran 1 Disini ya Ini hanya contoh Secara matematis Saja Dalam praktek Kan tidak ada Yang namanya Jumlah minus ya Jadi fungsi permintaan Dan penawaran Akan bekerja Di kuadran 1 Yang nilainya disini Adalah Positif Sudah Begitu saja Nanti Di lain kesempatan Saya akan Buatkan Bagaimana Cara menemukan Fungsi permintaan Dan penawaran Dari sebuah kurva Jadi ada kurvanya Kita cari fungsinya Kalau tadi kan Ada fungsi Kita cari kurva Kemudian ada data Kita cari fungsi Nanti Di video berikutnya Saya akan buatkan Bagaimana Cara menemukan Fungsi dari kurva Dengan Cara yang sangat mudah Mungkin gak pakai rumus ya Cukup dilihat saja Kemudian saya juga Akan siapkan video Bagaimana Menghitung Harga dan jumlah Keseimbangan Atau dalam ekonomi Biasa dikenal Dengan istilah Equilibrium Kita akan bahas Dengan cara Biasa Dan cara Cara apa namanya Cara trik Cara guswin Cara cepat Sampai ketemu Bagi yang Belum subscribe Silahkan Yang merah Diklik sampai Tombolnya jadi Abu-abu Dan aktifkan lonceng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax